Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallimu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Para ikhwan akhwat sekalian Majlis Taklim Biasa Kapuk Yang Allah rahmati, Yang Allah cintai Dan Yang saya hormati, Alhamdulillah pada petang hari ini Kita bisa hadir kembali Tiap ahad keempat ya, dibayat Bapak Jalal, sebuah warga Untuk sama-sama Nasenakan amanah Ul-Amri ya, yaitu Ta'alung Yang insyaAllah pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalal lain ya Terakhir, Surat Al-Baqarah 25 Sampai Pertangan ayat ya Pak Mau diulang lagi, pasti lanjut aja Ulang lagi Saya baca aja ya, kalau gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Wabashir Dan gembirakanlah Ayat akhbir ya, kabarkanlah Alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman Saudaku Mereka yang membenarkan bila pada Allah Wa'amilu solihati Dan mereka yang beramal Soleh minil furudi Dari mengerjakan yang fardu-fardu Wa'nawa'afili Dan yang sunah Sunah Anna'ai bi'anna Anna maksudnya adalah Bi'anna Bahwa sungguhnya Lahum bagi mereka Janatun Janatun maksudnya adalah Hada'ikun Yaitu apa? Taman Taman-taman Data sajarin Yang memiliki pepohonan Wa'masakinin Dan tempat-tempat tinggal Atau rumah-rumah Tajri min tahtiha Mengalir di bawahnya Ayat Aba tahta asjariha Jadi mengalir di bawah Pohon-pohonnya itu Ya ya Jadi air itu mengalir Dari bawah-bawah Pohon Yang menggambarkan Keindahan luar biasa Wa'kusuriha Dan apa? Mahligai-mahligainya Dari di bawah Mahligai itu Di bawah istana Di bawah istana itu Mengalir Al-anhar Apa? Sungai Sungai Al-miyah Apa? Al-miyah Air Fiha Di dalamnya Wa'nahru Dan yang dinamakan Kali Sungai adalah Al-maudu'u Merupakan tempat Al-adhi yajri Yang mengalir Fiha di dalamnya Apa? Al-ma'u'a Air Ya dikatakan Kali Sungai Kalau disitu Di air Air Kalau airnya Enggak mengalir Namanya bukan kali Tapi apa? Empang Empang Itu Namanya empang Atau apa lagi Pak? Danau Kalau enggak ngalir Kalau enggak ngalir Itulah disebut apa? Sungai Tadi Lianal ma'a Karena sungguhnya air Itulah Yang hiruhu Yang mengalirinya Yang membuat Kali Jadi air itu Sejatinya membuat Kali Dengan air mengalir Tanah kegerus 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 Lama-lama jadi Sungai Mungkin lama Pertama mungkin bukan sungai dulu Kalau di Baya Kalau di kampung itu ada istilah Kalau di Lampung ada istilah Siring Siring Kalau di kitab apa? Kalau kali kecil Siring apa? Sier Bukan Sier Sier Kalen Kalen Wangan Wangan lebih gede Pada sier Oh iya Ada sier Ada kalen Nah ada wangan Baru Kali Nah itu Walungan Nah kalau parit Bikinan orang Ini bikinan air Pak Bikinan air Jadi Sungai itu Sejatinya Bikinan air Lianal Lianal ma'ayan Hiruhu Air itulah yang membuatnya Apa? Kali Ayah firuhu Atau mengalirnya Waisnadul jarok Kemudian Apa? Dia menjadi tempat untuk mengalir Ilahi Ini sebagai istilah majad Saja Kulama rujiku Setiap kali mereka diberi rejeki Minan dipadanya Ya Maksudnya Ai ata'imu Ya mereka diberi apa? Rejeki Mintil kaljanat Dari apa? Kebun-kebun tadi Min samarotin Dari jenis Buah-buahan Riskon Sebagai rejeki Tolu Mereka berkata Hadaladhi Inilah yang Ae mislumah Atau seperti apa yang Rujikna Telah diberi Rejeki pada kami Mingkobli Dari sebelumnya Ae Apa? Mbak Ae Kobli Kobli Dari sebelumnya Viljana Sebelum dia masuk Sorga Jadi sebelum masuk sorga Ternyata pernah ya Makan buah-buahan Yang seperti itu Tuh Litusya bi Untuk Menyamakannya Apa? Akan samaruhu Samarohu Akan apa? Buah-buahnya Bikorina Yang Serupa Ya Serupa apa? Jenisnya Tapi beda Rasa Wah-utu bihi Nah dari situ Kita mulai sekarang ya Kita ngulang sekarang ya Jadi kita mulai lagi Lanjut Wah-utu bihi Dan diberi Dengannya Ata yakti Nah utuh Ini bentuk apa? Matsyul Berarti ya Dan diberi Mereka bihi Dengannya I.G.U Atau Didatangkan Berizki Dengan rezeki Mutashabihan Yang seru Yang serupa Jadi Kayak tadi ya Buah-buahan Itu Diberikan Kepada Ahli surga Ya Dalam bentuk Yang serupa Dengan apa yang Pernah dia nikmati Sebelum masuk Surga Jadi kalau Kita sekarang nih Pak di dunia Pernah makan Apel Nanti disana Ketemu apel Lagi Kita makan Duren Ketemu duren Lagi Jengkol Kira-kira Enggak jengkol Pak Nah Tapi tadi Serupa itulah Yang membuat Nilai Nostalgia Sehingga dia Lebih nikmat Oh ternyata Ya Disini juga ada Duren Saya ingat dulu Makan duren Bersama Mas Jalal Gitu ya Kenangan itulah Yang membuat Semakin apa Sempurnanya nih Nikmat Kenangan Pak Jangankan Kenangan makan duren Kenangan kita susah aja Kalau ceritain kan enak ya Pak Oh iya Oh iya Kita susah Pak Sampai akhirnya Bakar-bakar Singkong Apa segala macem Padahal itu Waktu makan singkong Susah banget gitu ya Tapi waktu ceritain Enak Ceritanya yang enak Nah seperti itulah ya Karena ada nilai nostalgi Ada kepuasan hati Seperti itu Nah ternyata Tadi ya Ada kepuasan hati Jadi Yusabihu Menyerupainya Bakbahu Bakbador Sebagian akan Sebagian yang Lain akan Launan Warnanya Pak Jeruknya seperti itu Orang Mangga Macem-macem Warnanya Rambutan juga Bermacam-macem Begitu juga Pisang Jadi Menyerupai Sebagian Kesebagian akan Warnanya Wayah Talifu Dan bermacam-macam Tokman Rasa Rasanya Nah kok rasa Nah Tapi disana pak Semua rasa Enak ya Kalau di dunia Kita makan jeruk Suka sering Kecewa Jeruk Rasanya Asem Pak Makan apel Juga rasanya Asem Makan rambutan Asem Kok satu rasa Yang dimakan Beda ya Jeruk Rambutan Jeruk Rasanya Asem-Asem juga Emang kita Makan asem Tapi masih Suka kurang Asem juga ya Walau Sudah banyak Asem ya pak Sudah banyak Makan asem Masih kurang Asem aja Kalau disana Tidak Tadi ya Wayah Talifu Tokman Dan bermacam-macam Rasanya Walau Nah ini tadi ya pak Jadi selain Kenimatan Sorga Yang pertama Adalah apa Ada taman-taman Yang indah Dilengkapi dengan apa Pepohona Dan sungai Yang mengalir Dari bawahnya Yang kedua Ada Makanan Jenis buah-buahan Yang lezat Bermacam-macam Warna Dan rasanya Yang ketiga Walau Fihah Azwajum Mutoharo Nah Jadi ini salah satu Di antara Fasilitas Kenimatan Sorga Ada pasangan-pasangan Ya Istri-istri Yang selalu Disucikan Azwajunya Minilah Huri Dari apa Bida Bidadari Jadi ini Bidadari Wa Goriha Dan selainnya Wa Mutoh Harotun Dan disucikan Disucikan Minilah Haid Dari Haid Jadi Bidadari Gak pernah Haid Gak pernah Haid Ya Dan suci Apa Wakulikot Rin Dan suci Dari segala Kotoran Gak pernah Haid Gak pernah Istihadah Gak pernah Nipas Gak ada Kotoran-kotoran Yang keluar Kentut aja Gak ada Gak ada Kentut disana Gak ada Kentut Gak ada Kencing Gak ada Buang air Besar Pokoknya Gak ada BC Ya pokoknya Kalau surga Masa dimulus Gak enak Jangan Iya Gak bisa Dibayangkan Tapi informasinya Seperti itu Ini Kenimatan surga Jadi Bidadari Yang selalu Suci Perawan terus Dan dalam jumlah Yang banyak Dan Para istri kita Sebagai apa Sebagai Permaisuri kita Dicabut Gilnya Gak cemburu Gak cemburu Istri kita Sebagai permaisuri Kan Pak Yang penikmat Surga Kalau Bidadari Kan pelayan Melayani kita Ya Mau dua Mau empat Sama aja Gitu ya Iya Kalau seorang Perempuan Yang pernah Nikah berkali-kali Ya kan Karena suaminya Meninggal Atau mungkin Juga bisa cerai Dia akan mencari Milih suami Yang paling Takwa Yang paling takwa Yang paling takwa Karena yang paling takwa Berarti Surganya Tinggi Tapi kalau istri Di Nabi Pasti yang terakhir Nabi Ya pasti ya Karena gak boleh nikah lagi Setelah Nikah dengan Nabi Gak boleh Gak boleh Bahaya Bahayanya apa Pak Bukan Dibanding-bandingin nanti Kok ternyata Gak seperti Nabi Ya gak bisa Sama Dan itu kan Akan manusiawi Nabi aja Membandingkan Siapa Khodija dengan yang lain Gak ada yang sebanding Loh iya kan Gak ada Makanya kan membuat Cemburu Aisah Ya kan Kenapa Pak Nabi membandingkan Khodija dengan yang lain Gak sebanding Karena Khodija First love nya Cinta pertamanya Loh cinta pertama Maha gak akan ada Mati Dia first love nya Dia first love nya Gak apa Oh iya Tapi kan luar biasa Itu cinta pertamanya Dan Sempurna ukuran manusia Pak Sempurna kaya raya Cantik Punya keturunan Ya kan Yang lain-lain Cantik Tapi gak punya keturunan Ya kan Gak sekaya Khodija Keturunan orang Bangsawan Luar biasa Itulah Makanya Bahayanya tadi ya Kalau Istri Nabi Jandanya nikah lagi Pasti bakal sering kecewa Suami sambungnya Pak Karena gak akan Bisa Pak Seperti Nabi Gak akan bisa Pernah menyamai Nah itu ya Jadi Mutoh harotun Yang cantik-cantik Bermata jeli Pak Petisnya Bening-bening Pak Petisnya Bening-bening Bentuknya Pak Bentuknya Seperti bunting Padi Tau gak bunting padi Bunting padi Bunting padi Bunting padi Bunting padi Bening Ya kan Tau deh Kalau yang Itu mas Lera Para ikhwan Mau yang bunting padi Apa model Talus Bogor Pegang cangkol Pegang cangkol Karena biasanya Petis jadi ukuran juga ya Lanjut Wahum Wahum Fiyah Dan mereka Para pengenuhi surga Di dalamnya Kholidun Apa ke Kekal Abadi Maki Mereka tetap tinggal Abadan Selama-lamanya Layafnun Mereka tidak Fan Tidak Fana Maksudnya tidak Apa Ada Habisnya Ya berarti Langgeng Layafnun Walayah Walayuh Walayuh Rojun Dan tidak Diusir Tidak Dikeluarkan Kalau kita baca Yuhrojun Kalau kita baca Apa Yahrijun Mereka tidak Keluar Mereka tidak Keluar Atau Walayuh Rojun Lebih mantap Walayuh Rojun Dan tidak Dikeluarkan Silahkan aja Pak terserah Baca Yahrijun Boleh Yuhrojun Boleh Kalau kata Imam Yasa Kan ini gundul Terserah aja kita Membacanya Gimana Yang penting kita Tahu alasannya Begitu aja Silahkan Yang penting Tahu Tapi kalau Bapak Baca Yuhrijun Salah Harus Yuhrojun Maculnya Seperti itu Salah Yuhrojun Atau Yahri Yahrijun Yahrujun Yahru Yahrujun Yuhrojun Yuhrojun Atau Yahru Yahrujun Yahrujun Koraja Yahrujun 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 Dua pilihannya Pak Yuhrojun Atau Yahru Yahrujun Pilihannya dua Dikeluarkan Atau Mereka Tidak Keluar Jadi Abadi Ini salah satu Nikmat Sorga Adalah Kekal Tadi ya Layafnun Tidak Fana Layaf 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 Yuhrojun Tidak Dikuarkan Tidak Pernah Terusir Abadi Ini Tentang Masalah Kenikmatan Jadi Pak Salah satu Bentuk Apa namanya Terputus Senikmat Apalah Senikmat itu Ada batas Dibatasi Kita makan Enak Banget Tapi Dibatasi Dengan Habis Juga Enak Berhenti Gara-gara Habis Gak Enak Atau Kekenyangan Juga Gak Enak Juga Gak Enak Juga Maksudnya Banyak Sudah Kekenyangan Juga Gak Enak Juga Jadi Kalau Nikmat Masih Ada Batasnya Berarti Memang Itulah Kenikmatan Dunia Termasuk Yang Paling Yang Paling Sering Disebut Sama Nabi Adalah Mati Itulah Yang Memupus Semua Jini Nikmat 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 Punya Istri Terhenti Pak Mati Masih Muda Istri Cantik Berhenti Sebaliknya Suami Sebagai Istri Masih Muda Suami Mati Terhenti Tapi Kalau masih Muda Mendingan Masih Bisa Cari Lagi Kalau Tua Tapi Sekarang Trend 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 Nenek Nenek Dapat Brondong Sebaliknya Aki Aki Dapat Terawan Tadi Sudah Biasa Itu Sudah Biasa Kalau Aki Dapat Gadis Sudah Biasa Tapi Kalau Tadi Nenek Dapat Brondong Lagi Trend Dunia Sudah Balik Jadi Kematian Termasuk Yang Mempus Semua Nikmat Baik Nikmatnya Punya Suami Punya Isri Nikmatnya Makan Nikmatnya Kita Punya Kendaraan Semua Akan Terhenti Dan Inilah Yang Harus Kita Imani Dunia Ini Fana Yang Abadi Adalah Akhir Akhirat Jadi Dengan Kita Percaya Seperti Ini Otomatis Kita Percaya Dengan Akhir Akhirat Akhir Kita Berbekal Makanya Kita Perlu Berpikir Cerdas Cerdas Seperti Itu Kata Nanti Orang Cerdas Orang Yang Sanggup Menundukkan Napsunya Menundukkan Pengertian Mengarah Mengarahkan Napsu Itu Suatu Yang Apa Sesuatu Yang Apa Istilahnya Ya Ada Jadi Napsu Itu Pasti Ada Pada Diri Kita Semua Nah Kita Tidak Disuruh Memasuk Napsu Gak Disuruh Untuk Membegukan Napsu Mengembiri Napsu Tapi Napsu Suatu Yang Nisaya Tadi Saya Nisaya Dan Itu Harus Disaluruhkan Ditundukkan Napsu Makan Diarahkan Kemakan Makan Yang Halalan Bahkan Bukan Cuman Yang Halalan Yang To Yiban Napsu Sahwat Disalurkan Pak Hidup di Jakarta Sekarang apa aja Kan ada Pak Ya Bahkan Sekarang ada Miras Banyak Tapi Tapi Tadi Harus Ditundukkan Jangan Lantaran Kemudian Miras Dilegalkan Kita boleh Minum Sembarangan Tidak Boleh Haram Termasuk Juga Banyak Wanita Wanita Yang menjual Diri Mungkin Kita Mampu Beli Tapi Tidak Boleh Karena Kita Tadi Menunduk Napsu Itu Nah Kemudian Wa Amila Ba Adal Maut Ini orang Cerdas Dia Beramal Untuk Bekal Setelah Mati Beramal Untuk Bekal Setelah Mati Karena Ternyata Bekal Setelah Mati Itu Pak Apa Ya Amal Soleh Takwa Itu Yang Kita Bawa Yang Nanti Akan Diganja Dengan Sorga Tadi Yang Kita Baru Baca Ayatnya Yang Disana Yang Fasilitas Luar Biasa Jadi Untuk Mendapatkan Taman Taman Sorga Yang Ada Pepohonan Ada Sungai Sungai Ada Buah Buahan Kemudian Ada Bidadari Bidadara Itu Adalah Bekalnya Berbekalnya Sekarang Sekarang Dan Akan Berbekal Orang Yang Cerdas Kalau Yang Tidak Cerdas Yang Tadi Yang Mending Hari Ini Dia Senang Hari Ini Dia Puas Happy Lanjut Wana Wana Jala Roddan Dan Allah Menurunkan Ayat Roddan Sebagai Penolakan Al-Kaula Ya Rod Al-Kaula Ucapan Al-Yahudi Orang-Yahudi Lama Daroballahu Tadkala Allah Membuat Perumpamaan Ya Al-Mislu Bidzubab Bidzabab Perumpamaan Tentang Apa Binatang La Lalat Zabab Itu Lalat Fikoli Dalam Firmanya Wa'iyaslub Hum Azubabu Syai'an Dan Jika Merbut Dari Mereka Apa Lalat Syai'an Barang Suatu Maksudnya Lalat Itu Tidak Bisa Eh Apa Maksudnya Ketika Lalat Merbut Suatu Dari Mereka Mereka Tidak Bisa Merbut Kembali Yang Telah Direbut Oleh Lalat Sangking Lemahnya Seperti Itu Wal Angkabut Dan Perumpamaan Tentang Al-Angkabut Tentang Laba-laba Fikoli Dalam Firmanya Kamasel Angkabut Seperti Halnya Angkabut Bahwa Angkabut Itu Adalah Laba-laba Yang Dia Membuat Rumah Yang Rumahnya Kata Allah Itulah Rumah Yang Paling Lemah Keliatannya Emang Indah Indah Tapi Ternyata Rapuh Kena Angin Sedikit Jebol Kena Hujan Sedikit Hancur Tapi Banyak Serangga Serangga Yang Terjebak Lantaran Keindahannya Tadi Nah Ma'arud Ma'arud Allah Apa Maksud Allah Bidhikri Bidhikri Hadil Asya Al Khosisah Nah Ini Ungkapan Kata-kata Orang Yahudi Apa Ini Maksud Allah Dengan Menyebutkan Macem-macem Yang Rendahan Ini Nah Seperti Itu Nah Fa'anjal Allah Maka Allah Menurunkan Ayat Quran Surat Al-Baqarah Ayat 26 Dia harus titik Harus berhenti ya Pak Itu namanya Wajib Berhenti Wajib Berhenti Walaupun Napas Masih Kuat Wajib Berhenti Bihada Masalah Itu Wajib Berhenti Kan Ada Memkecil Itu Wakop Lajim Namanya Itu Wajib Berhenti Yudillubihi Kasiro Disesatkan Dengannya Eh tadi Belum Dihatiin ya Yudillubihi Kasiro Wayahdi Bihi Kasiro Wama Yudillubihi Ini Lebih panjang Pak Dipada Bih yang pertama Bih yang pertama Itu Apa Silah Kosiro Kalau ini Bihi Ila Silah Powilah Jadi panjangnya Lebih Sama dengan Majais Silah itu Artinya Kata ganti Orang ketiga Yang diapit Hidup Hidup Bihi Hidup Nya Nya Orang ketiga Tunggal Sebelumnya Hidup Bi Sudahnya Hidup Ka Dia harus Panjang Kalau salah satunya Mati Tidak terjadi Mat Salah satu Mati Nah Nah ketika Setelahnya Huruf Alif Seperti Wama Yudillubihi Ila Nah dia Berubah Hukumnya Bukan lagi Masilah Kosiro Tapi Masilah Tawi Tawilah Panjangnya Minimal Tiga Sambil Lima Wama Yudillubihi Ila Fasiqin Gitu ya Nanti saya terjemahkan Udah itu terjemahkan Udah tadi ya Langsung aja Ke tafsirnya ya Atau Perangkal yang tanyakan Sebelum kita lanjut Ke Ayat yang ke-26 Silahkan Nah sebenarnya Memang Ada beberapa tempat Seperti dalam Soal Bayina Kalau untuk Orang-orang Yang di neraka Disebutkan apa Kholidina Fihah Tanpa apa Tanpa Abadah Tapi untuk orang Beriman Yang di sorga Pakai Kholidina Fihah Abadah Tapi dalam tempat-tempat Yang lain Paling gak Empat tempat Menyebutkan Dengan redaksi Yang sama Sama-sama Pakai apa Kholidina Fihah Abadah Raka Kholidina Fihah Abadah Sorga Juga Kholidina Fihah Abadah Seperti itu Nah kemudian Ada yang memahami Ketika di Quran Ada perbedaan Tadi Yang sorga Pakai Abadah Yang neraka Tidak Ada yang memahami Berarti ketika Di neraka itu Masih apa Bisa Keluar Masih bisa Keluar Ada yang memahami Seperti itu Ada yang memahami Seperti itu Padahal kata Kholidina Juga sudah Bergandung Arti apa Kekal Abadah Sebagai apa Takkit Penegas Hal itu Abadah Halnya Selama Lamanya Selama-lamanya Kalau bahasa kita Abad Abad Berabad-abad Berabad-abad Bahasa kita Tau berapa abad Jadi ada yang memahami Seperti itu Tapi kalau kita Melihat surat Albayina Itu kan untuk Neraka Jahanam Pak Neraka Jahanam Sudah benar-benar Apa Yang kholidina Abad Ada juga Jadi Orang yang paling buruk Yang paling jelek Kelasnya untuk Orang kafir Yang terdiri Orang musik Dan Orang munafik Orang kafir Orang fasik Orang munafik Itu neraka Jahanam Jami'an Bareng-bareng Di sana tempat Itu yang paling dahsyat Paling dahsyat Seperti itu Ya Abadi Ya abadi Abadi Nah seperti itu Nah Kalaupun dipahami Kemudian ada yang menyebutkan Disiksa dulu Apa pak Dicuci dulu Dibersihkan dulu Tapi itu bukan di neraka Ya kan Jadi dalam proses Ketika dihisap itu Di masa Memang mereka Orang-orang yang Fasik Orang-orang Yang berpenyakit Memang tersiksa Ya kan pak Ini belum Masuk ke Yaumul Jajah Belum masuk ke Yaumidin Belum masuk ke Hari pembalasan Baru menuju Ya kan Maka disitu kan Di hadis ini Sudah kita pelajari Matahari Matahari dekatkan Satu mil Ya kan Mereka yang tenggelam Dengan peluhnya Semata kaki Selutut Sepusar Kata nabi Sampai nabi Menunjukkan Segini nih Semulut Maksudnya setelih Setelinga Tergantung dosanya Tersiksa gak pak Banget Wah iya kan Wah iya kan Tersiksa Karena panas pak Panas Dan ini Matahari Matahari akhirat Panas Panas Tersiksa juga Padahal belum masuk Apa Yaumidin Belum yaumul Jajah Baru mau loh pak Belum diproses Nah ini untuk ukuran Orang-orang yang memang Bakal lambat Bakal lama Di hisap Hisapnya Kan ada yang Bigori hisap Tanpahi Hisap Walang-adab Langsung Bleng Bahasa nabi gitu pak Bigori hisap Walang-adab Berarti gak ada Siksaan tadi kan Langsung Ada juga Ada yang Sariolhi Hisap Dengan perintahnya Yang cepat Disebutkan Yadisnya Secepat apa pak Kilat Secepat angin Yang paling kencang Secepat Kendaraan Kuda Yang lari paling kencang Sepat orang lari Paling kencang Dan ada yang Berjalan Ada yang Merangka Ya kan Lias diru nasu Apa gimana pak Lias diru nasu Astatal Liurau A'malahum Dibangkitkan manusia Astatan Apa astatan Bermacam-macam Keadaannya Tadi Ada yang Ada yang Dengan Merangka Ada yang Tenggelam Dengan peluhnya Yang berjalan Dengan perut Yang tergantung Amalnya Ada yang Dibangkitkan nanti Sambil Menyiksa diri Sambil Bunuh di Loh iya Tergantung Kan Yang bunuh diri Pakai pisau Dengan pisau Terus Kebayang gak pak Yang bunuh diri Dengan ngebom Bomb terus Loh iya kan Loh kan itu Hadis nabi kan Yang gantung diri Dengan gantungannya Tersiksa gak Tersiksa Dan sebelumnya Juga ada siksaan Untuk orang-orang Tertentu Di alam kubur Alam kubur Juga ada siksaan juga Ada siksaan Awalnya Jelas Nah Fir'aun Pagi sore Diperlihatkan Raka Ya kan Loh iya kan Kata nabi Penyebab siksa kubur Adalah orang-orang Yang buang air Kecil atau besar Tanpa Bukan Tanpa Dinding Tanpa dinding Tempat terbuka Tambah sutra Sutro Kalau tambah pohon Dan ada penghalang pohonnya Masih Bisa Tapi Kalau di jalan itu Orang di tembok Ngempel Kalau temboknya Tembok orang Nanti Artinya Harus ada penghalang Harus ada hijab Tadi ya Kalau nabi biasanya dibikin Dibuatkan Sama sahabat Dibuatkan Yang sifatnya darurat ya Penghalang Ketika sedang safar ya Tapi tadi yang kedua Harus istinja Sudah berdiri Nyepret kemana-mana Istinjanya pakai obat Di obat-obat-obat-obat doang Nah itu termasuk pemicu Iya Tetep Nggak boleh Harus pakai itu Nggak boleh pakai obat Nggak boleh Di obat-obat doang Nggak boleh Nggak harus pakai Batu Ya itu sunanya Pakai batu Daun Bisa kertas Kayu Boleh Yang nggak boleh adalah Pakai apa Tulang sama kotoran Binatang Jadi Yang pernah saya Dengar itu Berdoa pada Allah Untuk mengangkat Umatnya Yang ada iman Maksudnya yang ada di Merahani Yang punya iman Sebesar biji jaro Sebesar biji abu Iya ada diwayatnya Seperti itu Artinya begini Orang yang punya iman Itu pasti masuk Surga Walaupun Mungkin hanya Seberkas biji jaro Itu Jadi orang Punya iman ya Pak Punya iman Punya iman Itu pasti akan masuk surga Yang penting ada iman Ada iman Nah Besar kecilnya iman Kita nggak tahu ya Tapi kalau masih ada iman Tadi ya Masih ada iman Jadi Untuk orang yang punya iman Pasti masur Surga jelas kan Ayatnya Yang indok orang beriman Cuman tadi ya Dia bisa melakukan proses yang sangat luar Biasa tersiksanya Ya Bahkan ada yang disebutkan di Quran Yang apa Yang 50-50 Begitu di hisap Dia antara buruk dengan baiknya Sama Maka disebutkan Al-A'rof Dia di Al-A'rof Di tempat Tempat yang paling tinggi Tempat antara surga dan Raka Ini disebutkan di surga al-A'rof Seperti itu Dia nengok ke sebelah kanan Mengucap Salamun Alaikum Selamat atas kamu Tapi kata Allah Dia belum bisa masuk surga Begitu menengok ke sebelah kiri Dia berlindung dari Nesisandra Raka Dan dia kenal ya Orang-orang yang masuk neraka Itu Jadi Kebayaan kan Harusnya dalam penantian Yang penuh dengan apa Ya Was-was Mas Seperti itu Was-was Yang terakhir Benar gak yang terakhir itu Yang Orang-orang yang masuk ke surga itu Ini orang yang terakhir Itu adalah laki-laki Pas di Selaga Kautar Benar gak? Terakhir Walau Walau alam suap Saya belum tahu persisnya itu ya Tapi yang jelas Yang masuk ke surga terakhir Berarti orang yang Surganya Yang terendah Tapi serendah-rendahnya surga adalah Sama dengan punya Bukan istana Kerajaan 5 sampai 10 Kerajaan Ini bukan istana Tapi kerajaan Kalau istana Cuma secuil Kerajaan Kan 5 Bagaimana kalau 6 Kata Nabi Bagaimana kalau 7 Bagaimana kalau 8 Gitu kata Nabi kan Bisa sampai 10 Itu senar-senar nanya Surga ya Iya Seperti itu Jadi ibarat orang Jangan dibayangin Aduh Kalau kebanyakan Kelebaran Bagaimana Ngebersihinnya Nggak kotor disana Bagaimana kita surveinya Jangan dibayangin Kita survei pakai gojek Jangan Ya bumi surga Bumi surga Artinya disebutkan Ya bumi juga namanya Seperti dalam koran surat Apa Azumar Dan dihampar bumi Dengan cahaya Robnya Ya tadi Bumi juga bentuknya Tapi itu bumi akhirat Kalau laki kan disediakan Bidadari Ya kan Bagaimana yang perempuan Bidadara Nah kan perempuan kan Sebagai permaisuri Jadi Nah Nanti akan disiapkan Ya Allah SWT Ya laki-laki yang Yang soli Bisa Bisa malah para nabi Kan Loh kan Bisa para nabi Bisa para nabi Bisa para nabi Jadi orang-orang yang soli Ya Jadi Perempuan-perempuan itu adalah Sebagai apa Permais Permusuri Dan Tabiatnya Pak Para wanita itu cukup dengan satu Suami Iya Iya Cukup dengan satu suami Para wanita itu Cukup dengan satu suami Lain dengan laki Laki Makanya kan gak ada perintah di Quran Pak Untuk kuliandri ya Karena Allah malah tahu Ya kan Karena perintah walaupun ada yang melakukannya Itu Lepuk dengan ada Itu melanggar sunah Ya bukan melanggar sunah itu mah Melanggar Syariat gitu kan Melanggar syariat ya Melanggar sunah Ya Melanggar syariat Biasanya karena kondisi tertentu Seperti di daerah mana India India itu rata-rata Satu perempuan Suaminya banyak Kakak adek-kakak adek Itu biasanya Karena keluarga Sangking Keadaan yang memang Susah Gitu ya Susah Tapi itu Tadi Orang-orang Iya Iya Tadi ya seperti binatang Kan Allah nyebutnya Kalahan am Seperti Binatang kan seperti itu ya Pak Suka-suka Bahkan Pak Ayam itu bisa Kawin sama Anaknya sama Nah seperti itu Lanjut Ya jadi kemudian Terkait dengan kasus tadi ya Surat Al-Hadid tadi ya Al-Haj Al-Haj Ayat Berapa? Tujuh Tiga Kemudian Alangkabut Ayat berapa ini? Alangkabut Ayat 41 Kalau gak salah ya 41 Kemudian Ya Ayatnya Allah menurunkan Quran surat apa? Al-Baqarah Ayat 26 Innaloha layastahi Sesungguhnya Allah tidak akan Malu Ayyaw Ribah Untuk membuat Perumpamaan Kata Dorobah Yadribu Doroban Arti yang sering digunakan adalah Memukul Tapi disini kalau diartikan memukul Gak pas Yang paling tepat adalah membuat Perumpamaan Perumpamaan Maksudnya Yaj'ala Menjadikan Ayyaj'ala Kita pakai Yaj'ala ya Karena tadi kan Yadriba Disamakan Masalan Perumpamaan Sebagai Maf'ulun Awalun Jadi kata masalan Sebagai Objek Yang pertama Pertama Jadi objek itu ada pertama Ada kedua Nah masalan Sebagai objek yang pertama Ma Nah lapat ma Itu nakirotun Bentuk nakiroh ya Bentuk apa Umum Mausufatun Yang disifatkan Bima Bakdaha Dengan ma Sesudahnya Sebagai mafulun sani Ya sebagai maful yang kedua Maf'ul sani ya Sebagai maful Maful yang kedua Yang kedua Objek yang kedua Jadi Kata kerjanya Perdikatnya Yadriba Kemudian Subjeknya Siapa pak A Allah Ya Subjeknya Pelakunya Allah Objeknya Apa tadi Objeknya pak Masa Masalan Objek pertama Objek kedua Ma Nah ma Itu Bentuk nakiroh Bentuk umum Artinya Nggak musti harus Nyamuk saja Seperti itu Ae Mislukana Atau Apa Perumpamaan Apa saja Perumpamaan Apa saja Tadi ya Di nakiroh tadi Mislukana Jadi kalau Sama dengan kita Ngomong apa Sao un kana Sama saja Kayak gitu bahasanya Nesar wa kene Sama saja Mislukana Perumpamaan Apa saja Jadi nggak musti harus Dengan nyamuk Gitu maksudnya Au zaidah Atau sebagai Tambahan Maknya Mak yang kedua Mak ini ya Mas bagi zaidah Tambahan Litak kidi Untuk penegas Al khusyah Akan adanya Kerendah Kerendahan Atau kehinaan Ya Apa sih Ada ada aja Masa Tuhan Allah Buat perumpamaan Nyamuk Hina amat Nyamuk Mereka nggak ada yang lain Nggak ada Apa Kuda Gitu Apa Ontah Yang lebih gedean Gajah Gitu ya Nggak seperti itu Nggak seperti itu Jadi sebagai penegas Sebagai Kerendahan Fama Ba'dah Maka masalahnya Itu Maf'ul Sani Sebagai apa Maf'ul yang kedua Kedua Ba'udh 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 Muf'ridul Apa Muf'ridul Apa Ba'udhu Al-Ba'udhu Jadi Ba'udh Bentuk Muf'rod Daripada Al-Ba'ud Artinya Apa Serangga Wa'udh Wa'udh Diatasnya Atau termasuk Yang di Atasnya Nyamuk Maksudnya Tadi ya A'akbaru Atau Lebih Gede lagi Minha Daripadanya Nyamuk Layat Ruku Bayanahu Allah tidak akan Membiarkan Penjelasannya Lima Apa Lima FI pada Apa Yang ada Di dalannya Minha Hukmi Jadi Kalau ada masalah hukum Pak Walaupun itu Perkara yang orang Ya Menganggapnya Pak Rendahan Kecil Hukum Tetap hukum Allah tidak akan Apa Membiarkan Ya Membiarkan Jadi Tetap Akan apa Disebut Diungkap Fa'amaladzina Amanu Maka ada pun Orang-orang yang Beriman Faya'lamuna Maka mereka Akan mengetahui Anahubawasanya Tadi apa Ayat almasal Perumpamaan tadi Adalah Alhaq Itu adalah Alhaqtu Kebenaran Jadi tidak akan Mempermasalahkan Masalah jenisnya Apa itu Bentuk binatang Yang serangga Kecil atau besar Itu bukan itu Tapi kalau Allah yang membuat Itu adalah Kebenaran Semata Jadi tidak perlu Dia Dikritisi Kalau sudah Allah yang membuat Tidak perlu Dikritisi Tidak perlu Dikritisi Nah itulah Kebenaran Sampai kata Sahabat Ali Seandainya Kebenaran itu Adalah ro'yu Akal Maka mengusap Sepatu itu Bukan di atasnya Tapi di bawah Di bawahnya Ya kan Tapi kenapa di atasnya Yang kotor Bawah atau atas Di bawah Tapi yang diusap Atas Atasnya Bukan bawahnya Seperti itu Kita punya wudu Batalnya Kentut Buang angin Pak Kita tidak disuruh Cepok Tapi disuruh wudu lagi Dari awal Seperti itu Jadi jangan Dikritisi Karena Sarai itu Bukan ro'yu Tapi wahyu Jadi tidak usah Dilogikakan Bisa Tidak ketemu Walaupun juga Yang tidak semua Tidak semua Ada yang masuk Logika Ada juga Yang tidak Tapi Tadi ketika Kita Diharapkan dengan Sarai Yang disuruh Terima bukan logika Tapi hati Yaitu Iman Itu Iman Jadi Untuk orang beriman Tau ya Bahwa itu Seolah-olah Kebenaran semata Walaupun Allah membuat Perumpamaan Dari apa Serang Serangga Tadi ya Serangga Ashab itu Yang Apa Yang tetap Yang tetap Al-Waqi'u Yang nisaya Akan Mau Ko'uhu Akan apa Keberadaan Keberadaannya Ya nisaya Kalau Allah sudah Membuat Ya sudah Itu sesuatu yang Ashab itu Yang teguh ya Pak Yang teguh Al-Waqi'u Itu yang Nisaya Yang terjadi Akan Kejadiannya Jadi Pasti terjadi Ya pasti terjadi Mir-Rab-Bihim Di-Rab-Mereka Ya di-Rab-Mereka Wa-amaladhin Akha-Faru Adapun Orang-orang Kafir Fayakuluna Mereka Akan berkata Mada Arodallahu Bihadha Masalah Apa Ya Maksud Allah ini Dengan Perumpamaan Ini Ya Nah ini Sebagai Tamjiz Sebagai apa Tamjiz Aik Bihadhal Masalah Atau Dengan Perumpamaan Ini Apa sih Maksudnya Apapan Si ini Kok gak Nyambung Amat Seperti itu Seolah Hanya Sebagai apa Tamjiz Semata Nah Lanjut Wama Dan Lafadma Pada Mada Mada Arodallahu Bihadha Masalah Lafadma Itu Istibham Ingkari Apa Istibham Ingkari Pertanyaan Yang mengandung Arti apa Pengingkaran Apa Apaan Si Menolak Sebenarnya Tapi Menggunakan Kata Istibham Pertanyaan Ma Apa Si Nah Kan suka Gitu ya Apa Apaan Si Apa Apaan Itu Cuman Kita ada Si Biasanya Itu kan Mengingkari Si Si Ya Terkata Penekanan Juga Apaan Sama Apaan Sama Maksudnya Jangan Gitu Kan Gak Perlu Maksudkan Gitu Tapi Menggunakan Istibham Bentuk Pertanyaan Ma Tadi Ma Istibham Ingkari Ya Maknya Jadi Mereka Mengingkari Dengan Menggunakan Apa Bentuk Pertanya Pertanyaan Muptadian Muptadian Sebagai Apa Muptada Ya Apa Pokok Kalim Pokok Kalimat Karena Adanya Memang Pertanyaan Biasanya Di awal Kalimat Apa Ini Apa Itu Gitu Memiliki Zah Zih Zuh Sama Itu Pak Zah Itu Bentuk Nasob Zuh Bentuk Rovah Zih Bentuk Majrurnya Sama Zah Itu Termasuk Salah Satu Di antara Fihil Isim Isim Yang Lima Jadi Ada Istilah Asmal Khomsah Abun Akhun Famun Hamun Sama Zuh Tadi Zah Ini Zah Wadha Dan Lafadha Bimakna Aladhi Mananya Aladhi Mananya Apa Yang Pak Mananya Yang Mada Apa Yang Gitu Atau Sebagai Apa Isim Mausul Kata Penghubung Bisilatihi Khobaruhu Sedangkan Silahnya Jadi Kalau ada Aladhi Aladhi Isim Mausul Maka Silah Mausulnya Silah Mausulnya Adalah Khobar Ya Khobar Nah Khobar Apa Arodhi Bihada Masa Bihada Masalah Gitu Nyambung Nggak Nyambung Nggak Nyambung Nyambung Nggak Belajar Tafsir Kayak Gini Nggak 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 Dikit 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 Maksudnya Faidatun Fi Kola Ta'ala Fi Jawabihim Sebagai Faidah Di dalamnya Firman Allah Tentang Jawaban Mereka Ini Jawaban Mereka Sebagai Faidahnya Terkait Dengan Masalah Apa Komennya Orang-orang Yahudi Tadi Tadi Maka Allah Menjawab Dengan Yudil Lubihi Kasi Rauh Wayah Dibi Kasi Rauh Wama Yudil Lubihi Ilal Fasi Khin Nah Yudil Lubihi Aib Hadal Masal Dengan Perumpamaan Ada Orang Jadi Sesat Luar Biasa Kan Pak Ada Ngaruknya Ternyata Ya kan Ada Ngaruknya Perumpamaan Yang Tadi Allah Menggunakan Rumah Dengan Rumah Nyamuk Itu Atau Mungkin Lebih Kecil Atau Lebih Besar Dinyamuk Ada Orang Yang Tambah Sesat Jadi Sesat Gara-gara Tadi Mempertanyakan Dengan Istibam Ingkari Apapan Sini Sesat Apapun Apapun Kalau yang Allah Firmakan Pasti Hak Semata Tidak Perlu Dikritisi Nah Mengkritisi Firman Allah Termasuk Bagian Kesesatan Ya Menurut Ayat Allah Walaupun Pada Hakikatnya Mereka Adalah Menurutakan Seluruh Ayat Yang Lain Jadi Allah Untuk Memberikan Apa Agar Kita Ini Umat Paham Bisa Menggunakan Perumahan Dari Apa Jenis Jenis Binah Binata Ada Pakai Laba Laba Pakai Lalat Tadi Kan Surat Al-Had Tadi Lalat Kemudian Surat Alangkabut Dengan Laba Laba Perumpamaan Dibuat Perumpamaan Jadi Mereka Yang Mereka Orang Mereka Tidak Bisa Kata Allah Bersekutu Untuk Membuat Satu Makhluk Pun Walaupun Mereka Galang Semua Potensinya Walaupun Hanya Seekor Lalat Nah Dan Saat Alat Mengambil Sesuatu Pada Mereka Mereka Tidak Bisa Mertahankannya Nah Seperti Itu Begitu Judulkan Dengan Laba 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 Itu Allah Menggunakan Apa Perumpamaan Rumah Laba Laba Untuk Orang Musyrik Orang Musyrik Itu Tuhannya Lemah Seperti Sarang Laba Laba Keliatannya Indah Menawan Tapi Itu Hanya Jebakan Yang Rapuh Sebenarnya Ya kan Tapi Ternyata Banyak Serangga Serangga Yang Terjebak Ya Itu Jadi Perumpamaan Itu Udah ya Pak Sampai Situ Dulu Baik Pak Sekalian Tadi Sudah Dibaca Ayatnya Sampai Itu Nah Jadi Banyak Ada Yang Disesatkan Ada Yang Dapat Petunjuk Dan Dan Banyak Yang Disesatkan Yang Disesatkan Orang Orang Fasik Al Khorijina Anto Atih Ya Orang Fasik Adalah Orang Keluar Dari Keta Keta Atanya Itu Sama Ya Sama 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 Kafirnya Maksudnya Beda Beda Maksudnya Sama 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 Tentang Apa Namanya Kedudukannya Tapi Status Yang Beda Baik Cukup Ya Mudah Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam